Terima kasih. Kamu tidak akan pernah bisa kalau hanya menghafal. Sini kakek ajarin. Kita awali dengan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Mula-mula, gambar ini sebuah silik tiga yang salah satu sudutnya 45 derajat. Kemudian, sudut yang di depan ini sudah tahu kan pasti bernilai 90 derajat. Karena dia siku-siku. Pertanyaannya berapa ya sudut yang di sini? Hmm, kita tahu kan, sebuah silik tiga ini jumlah keseluruhan sudutnya adalah 180 derajat. Maka, sudut sisa ini, yang lainnya adalah 180 dikurangi 90 dikurangi 45. Yaitu sisanya adalah 45 derajat. Nah, sekarang kita sudah dapat nih sudut-sudutnya. Kalau kita perhatikan, segitiga ini, segitiga sama kaki ya. Karena kedua sudutnya sama. Anggap saja, sisi samping kita beri nama A. Sisi depan kita beri nama B. Dan sisi miring kita beri nama C. Jika A ini saya beri nilai 1, maka B juga beri nilai 1 kan? Karena segitiga ini sama kaki. Masih ingat kita guras? Nah, untuk menghitung C, atau sisi miring, kita bisa gunakan rumus Pythagoras. Yang mengatakan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka nilai C otomatis adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti adalah akar 2. Nah, sekarang kita sudah dapat nih nilai masing-masing sisi dari segitiga kita. Nah, kemudian nilai-nilai ini dapat kita gunakan untuk menghitung sinus, osinus, dan tangan dari sudut 95 derajat. Kita tahu kan, sinus itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Atau, kalau ingin mudah diingat, kita bisa ingat dengan perkataan demi sinus, yaitu sinus adalah depan bagi miring. Berarti sinus 45 derajat adalah 1 bagi akar 2. Sedangkan, kosinus dari 45 derajat, bisa kita ingat dengan samikos. Mirip dengan sama-sama kos ya. Berarti, kosinus dari 45 derajat adalah 1 bagi akar 2. Kemudian, untuk tangan, depan, bagi samping. Jadi, tangan 45 derajat adalah 1. Sekarang, kita lanjutkan untuk sudut 30 derajat. Sama seperti sebelumnya. Mula-mula gambar dulu. Segitiga yang salah satu sudutnya 30 derajat. Anggap saja, sisi samping saya beri nama A, depan B, dan sisi miring C. Kemudian, salah satu sudutnya saya beri nilai 30 derajat. Sama seperti yang tadi nih. Otomatis, yang depan juga 90 kan. Nah, sisanya berapa ya? Adalah, 180 kurangi 90 kurangi 30, yaitu 60 derajat. Kemudian, sudut 90 derajat ini saya bagi menjadi 2. Di mana, salah satu sisi saya beri nilai 30 derajat. Dan, sisi selebihnya otomatis 60 derajat kan. Karena, jumlah keduanya harus 90 derajat. Nah, dari sini, bisa kita perhatikan. Segitiga yang atas adalah segitiga sama sisi. Karena, ketiga sudutnya bernilai 60 derajat. Sedangkan, segitiga yang bawah adalah segitiga sama kaki. Karena, hanya 2 sudut yang bernilai sama. Maka, bila salah satu sisi saya beri nilai 1, otomatis sisi yang sebelah sini juga bernilai 1. Lihat, sisi ini juga merupakan bagian dari sisi-sisi ketiga sama sisi yang sebelah atas. Berarti, jika salah satu sisinya beri nilai 1, sisi yang lain juga beri nilai 1. Wah, sudah ketahuan kan sekarang? Bahwa, C ini panjangnya adalah 1 tambah 1. Yaitu, C beri nilai 2. Sedangkan, A dapat kita hitung dengan rumus akar C kurangi B. Yaitu, akar C kuadrat, yaitu 4 dikurangi 1. Berarti, nilai A adalah akar 3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai-nilai dari masing-masing sisi segitiga kita nih. Untuk menghitung trigonometrinya sama seperti yang tadi. Misal, untuk menghitung sinus, cukup kita hitung dengan apa tadi ayo? Hmm, demi. Depan miring, yaitu 1 dibagi 2. Berarti, sinus 30 derajat adalah 1 per 2. Sedangkan, untuk kosinusnya bernilai samping bagi miring. Yaitu, akar 3 dibagi 2. Dan, nilai tangannya adalah desa depan dibagi samping. Yaitu, 1 dibagi akar 3. Gimana? Mudah kan? Untuk sudut 60 derajat, kita tinggal putar saja segitiga ini, sedemikian hingga sudut 60 derajat ada di bagian bawah. Untuk menghitung sinus 60 derajat, caranya sama seperti tadi. Hanya saja di sini, yang mendekati sisi depan adalah akar 3. Berarti, sinus 60 derajat adalah akar 3 dibagi 2. Sedangkan, kosinus 90 derajat adalah 1 bagi 2. Dan, tangan 60 derajat adalah depan bagi samping. Yaitu, akar 3 dibagi 1. Wah, ternyata mudah sekali ya, kek. Kalau kita tahu caranya, tidak perlu menghafal. Kamu harus menerapkan cara seperti itu pada ilmu yang lain. Jangan biasa kemang hafal, tapi harus paham dengan prinsip dan cara kerjanya. Hmm, sudah langsung waktu dulu nih. Yuk kita sholat. Terima kasih telah menonton!